Apakah yang mengiringkan pesan dari nomor 0812, 176, 4 kali dalam perkara ini pasti Anda sendiri? Yang dengan siapa? Pesan dengan siapa? Dalam perkara ini? Yang mana? Pesan yang mana Pak? Iya yang mana? Fokusnya yang jelas. Kan pesan banyak. Saudara Doni juga pernah Kapolres melaporkan laporan hasil kamtip Mas tiap hari. Yang mana Pak? Baik, saya ambil alih. Apakah saya lanjutkan? Tawas tersebut diganti dengan kecamatan. Ini memang hina pengadilan yang mulia. Baik, silahkan. Coba kuasa hukum ketawa di depan sidang pengadilan. Baik, sebentar. Silahkan kesimpulannya nanti. Kita tujuannya menggali fakta seluas-luasnya. Jadi itu bukan tawas, itu trawas. Saya hanya menulis trawas dan tidak ada narasi saya tawas-tawas-tawas di selanjutnya kan enggak ada Pak. Berarti bukan maksudnya tawas sabun itu ya? Simpulkan sendiri Pak. Enggak sekalian gula batu. Saudara Dodi, terdakwa Dodi, sudah menjawab siap tidak berani jenderal. Berarti kan saudara Dodi lurus? Sudah cukup kan mengetesnya kan? Betul. Sudah terjawabkan mengujinya? Itu loh pertanyaan saya. Jawab aja. Iya atau tidak? Ya, saat itu lulus. Hah? Lurus berarti? Oke. Gimana lurus? Ini saya yang ngomong apa saudara? Ganti ya. Jangan ngelototin saya. Saya ini saksi. Saya punya hal. Dengar, saya sudah ingatkan kedua kali ya. Kalau masih seperti ini sekali lagi penasihat hukum, saya akan keluarkan dari persidangan ya. Minta penasihat hukum lebih tenang juga dalam mengajukan pertanyaan. Baik ya, Mula. Ya, bisa ya. Baik ya, Mula. Gali fakta, coba bertanya itu yang santun lembut tapi tajam mengena sampai yang kita butuhkan itu. Itulah tekniknya ya. Baik, silahkan. Ketika Anda perintah sebagian BB dengan tawas, ataupun Anda bilang itu narasi umum, Dodi menjawab siap tidak berani jenderal. Berarti mengetes Anda apakah sudah terjawab? Itu sudah saya cabut, Yang Mulia. Dan pengulangan. Anda jawabnya tadi lurus ya. Terima kasih, Majelis. Nah, jadi sebenarnya alasan maksud dan tujuan narasi umum saudara tadi, mengganti sebagian BB dengan tawas, itu apa maksud dan tujuan adat, adat kalimat tersebut. Di dalam BAP, dalam BAK selalu berubah-ubah, Majelis. Untuk mengetes dodi lurus atau tidak, sebagai kelakar atau bercanda, untuk bonus untuk anggota di dalam forensik digital, untuk menjebak linda. Jadi sebenarnya maksud dan tujuan itu apa? Sudah. Silahkan jawab, walau berulang. Tolong dipisahkan cara bertanya. Menjebak linda itu 23 Januari, Juni. Itu cat tanggal berapa, Bos? Oh, berarti tidak ada hubungannya? Bukan. Saya tanya juga, biar saudara dalam bertanya itu juga tidak ngawur. Itu adalah cat, ya. Cara saya menguji dia. Lurus apa tidak? Berdasarkan perhitungan yang tidak fair tadi dari saudara Dodi, menangkap di LP Padang 2 itu 3 kilo. Di Lapas Pariaman, 4 kilo. Di rumah Roni, 36. Jumlahnya berapa, Pak? 43, Pak. Itu baru dari tiga tersangka. Dari tersangka lain belum dilaporkan. Disitulah saya tes. Bukan ngetes sebetulnya, supaya dia tidak melakukan itu. Semua tahu, Pak. Polisi menyisikan itu, Pak. Dan dijual. Saya pernah jadi kasat reskrim. Saya punya pengalaman di Paminal. Tahu kelakuan anggota yang nakal-nakal, Pak. Saya katakan itu supaya tidak Dodi tidak melakukan itu. Itu maksudnya. Lalu dikatakan saya baru ubah-ubahnya di mana? Anda mengatakan 2020, 2021, 2022 baru berhubungan kembali di 2022. Betul, saksi? Yes. Di 23 Juni itulah menghubungi saya lagi. Kalau Anda memang kecewa mengenai Laut Cina Selatan di 2019. Kenapa lagi panas-panas di 2019 Anda kecewa tidak langsung menjebak saja Linda di tahun itu atau tahun 2020, tahun 2021. Kenapa harus di tahun 2022? Dan lagi ada momen Pak Dodi menangkap 41,4. Baik, saya ulangi pertanyaannya biar lebih tenang. Kenapa dilakukan cara itu mengikuti cerita dari saksi di tahun 2022? Bisa jawab? Saat itu saya menjabat sebagai staff ahli Kapolri yang tidak punya kemenangan untuk menggerakkan perangkat untuk menjebak seseorang. Ini kebetulan Saudara Dodi kecewa, mohon maaf ya. Baik, sebentar. Dia habis bertanyaan ketawa, menghina pengadilan. Tidak, oke lanjutkan. Sakit, sakit. Oke, lanjutkan jawabannya. Saya lanjutkan yang mulia. Sampai mana kali? Staff ahli tidak memiliki perangkat untuk melakukan penyebakan kepada seorang target operasi. Dan mengapa di tahun 2022? Memang kebetulan bukan saya yang cari dia. Dia yang konteks saya, dalam pikiran saya, ini pasti mau nipu lagi. Dan kebetulan Saudara Dodi mendesak saya untuk naik kombes. Secara normatif sudah saya usulkan. Tapi saya katakan, Mas, kombes itu sekarang lagi berebut jabatan kombes. Mas juga harus serpai dengan lobby-lobby. Itu. Terima kasih, saksi. Lanjutkan kalau masih ada. Masih, masih majelis. Terus mengapa saksi menyuruh undercover untuk menangkap Linda? Apa Anda takut? Kalau Anda laporkan Dodi dan Linda pada satu transaksi, bukan hanya mereka yang ketangkap, tapi Anda juga? Baik, saya ambil alih. Kenapa waktu itu tidak dilaporkan Dodi ataupun Linda? Itu pertanyaannya. Tidak ada skenario atau rencana jebak Dodi maupun Linda oleh Dodi. Di Jakarta tidak ada dan tidak ada di aturan. Berarti Saudara penanya tidak paham undang-undang sejati. Tapi kan majelis katanya mau menjebak Linda. Oke. Tidak ada. Jawabannya tidak ada. Yang lain. Yang kita tahu sama-sama, Bapak Dodi mengajukan justice kolaborator. Anda tidak mengajukan justice kolaborator? Pertanyaannya. Anda tidak mengajukan justice kolaborator? Kalau menurut Anda, saya ulangi. Itu jawaban tensi tinggi namanya itu. Saksi. Apakah saksi ada mengajukan justice kolaborator ke lembaga resmi? Saya tidak, Yang Mulia. Tidak. Terus? Dia tidak perlu mengurusi saya, bukan lawyer saya. Baik. Silakan penasihat hukum. Masih ada ingin diajukan pertanyaan. Usahakan tidak berulang. Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ijinkan saya menyampaikan sesuatu sebelum bertanya, Yang Mulia. Ketika saksi menantang JPO untuk sumpah dua kali, artinya saksi belum menerima wayu atau inti dari sumpah. Bukan jaminan saksi akan berkata jujur. Sumpah ini bukan ritual belaka. Saya sampaikan sekali lagi secara moral. Masih ada waktu dan kesempatan untuk bertobat saksi. Baik. Bukan itu. Saudara bukan pendeta. Stop. Saksi. Saya kan sudah stop. Kalau saya sudah masuk, semuanya harus tahan diri. Jadi penasihat hukum, kita kan sudah sebut tadi, sekalinya disumpah. Kalau nanti majelis memungkinkan lagi ada keterangan, harus kita sumpah untuk keterangan itu, kita sumpah lagi. Baik. Terima kasih, Majelis. Silahkan ajukan pertanyaan yang tenang. Kan tujuan kita mengambil fakta. Baik. Baik, silahkan. Apakah saudara saksi mengakui bahwa nomor 08-12-11-7-6-4 kali adalah nomor HP milik saudara saksi? Betul. 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 Jadi, pastinya yang mengirim pesan dari nomor tersebut dalam perkara ini pasti Anda sendiri. Eh, jangan mengambil kesimpulan. Saya sudah simpul. Kalau sudah itu nomornya, kan begitu kan? Itu kan ada gium itu. Kalau sudah itu nomornya, apakah itu milik saudara? Oke, saya perkenankan. Silahkan lanjutkan. Apakah yang mengirimkan pesan dari nomor 08-12-11-7-6-4 kali dalam perkara ini pasti Anda sendiri? Yang dengan siapa? Pesan dengan siapa? Dalam perkara ini? Yang mana? Pesan yang mana, Pak? Tadi yang di... Iya, yang mana? Fokusnya yang jelas. Kan pesan banyak. Saudara Doni juga pernah Kapolres melaporkan laporan hasil kamtip Mas tiap hari. Atau Mas Agung. Yang mana, Pak? Baik, saya ambil alih. Iya. Baik. Saksi tadi sudah membenarkan bahwa nomor yang disebutkan itu adalah nomor saudara. Kan begitu ya? Baik. Pertanyaan berikutnya. Apakah handphone saudara dengan nomor tersebut? Saya ingat saudara. Hanya saudara yang menggunakan atau ada orang lain? Saya menggunakan kalau ini. Saudara sendiri tidak pernah orang lain. Namanya juga Kapolda ya. Siap. Baik. Kalau menyangkut itu tadi, katanya tahu dia tapi tidak terklarifikasi dengan dia. Nanti kita buktikan di ahlinya. Membuktikan itu sahih atau tidak. Baik, terima kasih. Apakah saudara mengirimkan chat WA mengganti sebagian BB dengan tawas adalah bentuk arahan, perintah, ataupun petunjuk? Saudara selaku Kapolda kepada bawahan. Sudah dijawab tadi narasi. Penegasan yang mulia. Ijen yang mulia. Jangan lagi minta penegasan. Kan sudah tercatat. Kalau ada dipertajam lagi maksudnya narasi itu apa? Boleh. Silakan. Baik. Kalau begitu, apa maksud narasi saudara mengenai mengganti BB dengan tawas kepada saudara terdakwa Dodi? Juga sudah saya jawab yang mulia. Itu hanya satire agar saudara Dodi tidak melakukan seperti yang saya tulis itu. Berarti itu hanya bercanda begitu? Itu kan kata saudara. Saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan. Gimana? Gimana tadi? Maaf, tidak dengar yang mulia. Saya nanyanya juga tidak jelas. Baik. Pertanyaannya apa Pak? Ya tadi pertanyaannya. Nah, narasi itu maksudnya apa? Sudah saya jawab. Itu adalah semacam satire narasi agar saudara Dodi tidak melaksanakan seperti itu. Oke. Nah, fakta persidangan sebelumnya saudara bersama pengacara saudara berteriak-teriak mengenai tarik balik dan musnahan pada tanggal 24 September. Itu adalah sebuah perintah saudara kepada Dodi. Berarti itu adalah... Berarti itu adalah kesimpulan pertanyaan. Makanya tenang mengajukan pertanyaan. Silakan. Saya ganti yang mulia. Baik. Dalam BAK Konfrontir berkas Samsul Maharif halaman 5.0 C, saudara mengatakan tujuan dari chat tersebut adalah menjalankan fungsi kontrol. Saudara kepada Dodi, terdakwa Dodi, untuk mencegah terdakwa Dodi agar tidak menukar BB. Apa itu betul? Berita acara itu sudah saya cabut. Dan saya lupa. Konfrontir? Iya. Konfrontir di cabut? Termasuk saya cabut. Semua berita acara sebelum tanggal 21 sudah saya takut. Dan saya pun tidak dapat tembusan tentang itu. Rauhudin Fredianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui syarikat digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen. Selamat menikmati. Selamat menikmati.